Saya dulu itu tentara, jadi tahu persis betapa di saat itu terjadi modernisasi alutsista. Dan kita bangga terhormat di sejajarkan negara-negara maju di dunia dalam hal kapasitas alutsistanya. Baik angkatan darat, beli tank, beli kendaraan-kendaraan tempur, senjata-senjata yang canggih, termasuk juga di angkatan laut, beli kapal-kapal perang, di angkatan udara kita beli banyak pesawat, dan lain sebagainya. Ini membuktikan, di zaman pemerintahan SBI dulu, bukan hanya meningkatkan kesejahteraan rakyat, tapi juga kita melakukan pembangunan yang menyeluruh, bukan hanya infrastruktur jalan-jalan saja. Kita melakukan itu, tetapi juga melakukan yang lainnya. Ini adalah pesawat C-130 C-30 Super Hercules yang kita terima pada pagi hari ini. Ini adalah pesawat yang sangat canggih, tadi saya sudah masuk. Dukungan pemerintah Pak Jokowi Dodo itu saya lihat dalam sejarah untuk pertahanan itu terbesar. Terbesar, tapi kita beliau punya prioritas, kita kemarin mengalami COVID yang sangat berbahaya, jadi prioritas beliau kita utamakan keselamatan rakyat. Pertahanan rakyat yang sangat berbahaya, semuanya dilakukan oleh GMF, Garuda. Saya memproduksi alut di bidang alat angkut air. Saya memproduksi alut di bidang alat angkut air. RBB, rigid buoyancy boat, dan beberapa alat apung lainnya. Harapan saya, karena kami adalah produksi lokal, dengan TKDN yang cukup tinggi, kami berharap ke depannya produk-produk lokal yang kami produksi dalam negeri ini bisa dikenal lebih lagi di mata asing, sehingga kami juga bisa support, bukan hanya dalam negeri, tapi produk-produk kami bisa sampai ke luar negeri juga. Pagi ini kita akan melaksanakan penyerahan pesawat. Yang pertama adalah pesawat Siwan Terti J30C Super Hercules. Ini adalah pengadaan melalui kontrak PLN, KEM AN, anggaran tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Dengan jumlah pembelian adalah lima pesawat, dan ini adalah pesawat pertama yang sebenarnya telah tiba di Lanuk Halim ini pada tanggal 6 Maret 2023. Dan juga selain delivery terhadap satu pesawat baru yang tadi saya sampaikan, juga kita menerima delivery pertama modernisasi Siwan Terti yang dilaksanakan oleh GMF. Kelebihannya dia mesinnya, engine-nya itu baru, lebih efisien, terbang lebih tinggi, lebih jauh, lebih irit. Kalau kapasitas sama, tetapi lalu juga sekarang dia lebih efisien, kru-nya. Kru-nya hanya bertiga, Captain Pilot, Co-Pilot, dan Roadmaster. Dulu kita 8 orang, 8 orang. Jadi sekarang jadi 3. Semuanya sudah computerized, automated. Ya ini adalah pesawat C-130 J-30 Super Hercules yang kita terima pada pagi hari ini. Ini adalah pesawat yang sangat canggih, tadi saya sudah masuk, sudah dijelaskan. Bisa mengangkut kalau pasukan yang komplek dengan parasut, artinya penerjun, itu bisa mengangkut 98. Tapi kalaunya pasukan, bukan penerjun, bisa 128 pasukan. Dan bisa mengangkut 19,9 ton. Artinya ini bagus untuk operasi militer maupun non-militer, untuk gencana alam juga bisa. Bisa menjangkau seluruh wilayah Indonesia karena pesawat Super Hercules ini bisa terbang 11 jam. Yang kita pesan ada lima. Tadi Pak Menhan menyampaikan, hari ini datang satu, nanti Juni tambah satu lagi, Juli tambah satu lagi, Oktober tambah satu, Januari tahun depan tambah satu. Lima pesawat yang akan datang ke negara kita. Saya rasa itu. Pak, untuk pemenuhan minimum essential forces Indonesia kan tahun 2024 targetnya masih agak jauh gitu ya Pak, baru 50%-an seperti di VDAU. Apakah ada penempatan? Ya semuanya, semuanya disesuaikan dengan agar yang kita miliki. Tapi kita ingin berusaha agar terpenuhi. Akan ada penemangan nanti? Terakhir? Pasti. 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 Lalu Pak Menteri yang ngomong pasti, pasti. Dukungan pemerintah Pak Jokowi Dodo itu saya lihat dalam sejarah untuk pertahanan itu terbesar. Terbesar. Tapi kita, beliau punya prioritas, kita kemarin mengalami COVID yang sangat berbahaya, jadi prioritas beliau kita utamakan keselamatan rakyat. Itu saya kira. Pak, untuk transfer teknologi dari Pesawat Air Kulis ini apa saja Pak? Transfer. Transfer teknologinya. Keunggulannya mungkin Pak? Bukan transfer teknologinya Pak. Di kita. Ya, MRO-nya, Maintenance, Repair, Overhaul, akan di Indonesia. Sudah dilaksanakan. Sebagaimana pesawat yang kedua ini sudah dilaksanakan di Indonesia semua. Ini termasuk orkohol berat. Pergantian apa itu? Central Wing Box. Central Wing Box ini sangat sulit. Pertama kali kita lakukan di Indonesia. Semuanya dilakukan oleh GMF. Garuda. Garuda. Ya, Rang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.